Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Terjadi kontak senjata dengan aparat gabungan BRIMOB-Polda Sultan kemarin. Polisi mengamankan barang bukti di antaranya dua senjata api serbu jenis M16, dua bom lontong, juga ratusan amunisi. Barang bukti ini diamankan saat terjadi kontak senjata dengan aparat gabungan Densus dan BRIMOB di wilayah Dusun Gaya Triposo, Peskisir Utara. Polisi menyita sejumlah barang bukti, senjata M16, dan ratusan amunisi aktif di sekitar TKP. Tim identifikasi Polna Sultan yang melakukan olah TKP pasca kontak senjata juga kembali menemukan senjata M16 dan dua bom lontong serta ransel milik kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso. Setelah itu, seneng pagi kemarin, sekitar jam 7 sampai jam 11, saya pimpin langsung pelaksanaan olah TKP. Kemudian kita dapatkan lagi satu barang bukti beberapa bom serta tas ransel di seputaran TKP. Kontak senjata antara aparat BRIMOB-Polda Sultan terjadi minggu malam. Jumlah anggota Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso diperkirakan sekitar tujuh orang. Dua diantaranya tewas tertembak, dua yang tewas adalah DPO pihak kepolisian sejak Oktober 2014. Sementara dua anggota BRIMOB Kelapa II mengalami luka tembak di lengan kiri dan kepala.